Alhamdulillah 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 Hadis dari Ibn Umar Anwar Rasulullah Sesungguhnya Rasulullah Rasulullah Qawalah bersabda Idha Kakalah luku Jika makan Salah seorang diantara kamu Pali yakul Makanlah Biyabini dengan Tangan kanannya Waidha Saribah Dan jika minum Pali Yashroh Biyabini Makan minumlah Dengan tangan kanannya Painas Saitonai Maka Sesungguhnya Setan Yakuluh Bishimali Makan dengan tangan kiri Wiyashroh Bishimali Dan minum dengan Tangan kiri Diantara Tata tertibu Dan Tata nama Makan Menurut agama Menurut hadis nabi itu Makan dengan tangan kanan Juga minum dengan tangan kanan Tapi Makan dengan tangan kanan Suka makan dengan tangan kiri Dan minum dengan tangan kiri Makan sering Makan dengan tangan kiri 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 Dan makan ninam Makan 1500 bersalamat berkata, aku pernah tinggal di rumah Rasulullah, di kucir Rasulullah di rumah Rasulullah atau di bawah asuhannya, maka tanganku menculur ke dalam pinggan atau nampat berisi makanan, dan ngarongkong menceguran, maka dengarongkong, yang laku amin, ini pilih. Rasul bersabda kepadaku, Hei anak, sebutlah nama-Nu, baca basmala, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah dari apa yang dekat temanmu. Nabi Negor Kaumar bin Abi Salaman, di mana adilat dan ngarongkong dituangkan, berarti, kalau dilaksanakan, pasti mendapatkan dan pahalat. Duhurang ngomong angusagar, kata kerama di kurangga, sampai di kurangga. Sampingan, sampai panangkan katubu, sampai sampai jelenggau. Dengan mendasarna Tata kata mama Mendengajaran Iman dasarna Perintah di Nabi Delapan An salamah binil akwa An narajulan Akalah indah Rasulullah Mishimari Wa wala kul biya Biyinika Wala la astati Wala la Istatokta Mamanahu illal kibru Wala Pamarupaha irabi Dari Salamah bin akwa Sesungguhnya Seorang laki-laki Makan dekat Rasulullah Dengan tangan Kirinya Rasul bersabda Makanlah Makanlah Dengan tangan Kanamu Yang menjawab Aku Tidak Bisa Rasul bersabda Tidak Kamu bukan Tidak bisa Tetapi Kamu Sompong Salamah bin akwa Berkata Maka orang itu Tidak mengangkat Tangan Kanannya Ke mulutnya Maksana Nabi Katos Negor Kain Dijama Maituang Bupanan Kain Cain Cain Nabi Bukat 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 Keterangan Dari Beberapa Keterangan Diatas Menunjukkan Bahwa Nabi Begitu Keras Memperintah Makan Dengan Tangan Kanan Bahkan Ada Sebagian Para Ulama Yang Menyimpulkan Bahwa Makan Dengan Tangan Kanan Itu Punya Wajib Bukat 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 Nabi Bukan Nekor Makan Sombong Mereka Bisa Berarti Makan Dengan Tangan Kini Bukan Saja Makan Nasi Tetapi Makanan Ringan Makan Misan Makan Balak Balak Terus Nabi Makan Amin Amin Ali Bina Akmas Samindu Aba Juhai Patak Mawala Baola Rasulullah Sallallahu Maha Salam Dari Ali bin Akmar Aku mendengar Rasulullah bersandar Aku tidak pernah bakal sambil bersandar Kuma maksatnya gila Al-Intiqa'u Ayatamakana Biljurusi Lilakli Ala'ayi Sifatinkana Falbustahabu Fisipatil jurusi Lilakili Ayatuna Jasyat Ala'ruhbatai Wadohri Wadamayi Al-Intiqa'u 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 Ayatamakana Biljurusi Lilakli Ala'ayin Al-Intiqa'u Dal-Intiqa'u Yang dinamakan alkit dikahu atau wakian dia Itu posisi duduk orang yang makan dengan posisi bagaimana saja Maka simpan cara duduk yang diselunakan bagi orang yang makan Itu duduk berlutut atau mengangkat kaki kanan dan menunjukkan kaki kiri Gitu ingat semangat dan menunjukkan kaki Nah, nampu kesempatan kaki-kaki Sila Sila nampu Sila nampu Sila nampu Posisi Sila nampu 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 diantau selamat ya maksad sama kamu seberus pada neken gitu ya pada neken karena patuangan tuh tuh bebas seperti murid tak bisa benar-benar sebuahnya itu meradakan sakitik nah ini namun sebuah prinses, saya ibu bapak ngampar sebetulnya terus janganlah makan dengan terlalu kunyah dan selamat menikmati semua rintinya an abiyu nairota randiyal oru anu koala koala rasulullah salam yakulul muslimu pi wian wahidin wakamiru yakulul pi sabati am'a'a dari abu kuraira ia berkata rasulullah bersabda suara muslim makan dengan satu perut sedangkan orang kafir makan dengan tujuh perut tujuh kaliin amate bejit pencerahan ayah de'i kuadu waroda anu sasamu lulu nahnu kaubut lana kudu hatta na jumah wa'idha akalna lana seba'u dan berdampak riwayat darinya dengan sabdanya kami kaum yang tidak pernah makan sebelum kami lapar dan apabila makan kami tidak sampai kenyang ketika jadi di tuang kayanya bato' lapar pun tuang dia ketika seba'u memang seba'u memang kekircai memang memang seba'u wala sebu'u sabut yang ku jatuh jus ini yang diakui ku kesehatan ke itu kenapa menguang biologika Tentang hadis tersebut, aku tidak mendapatkan orang yang melewatkannya dari Nabi dan itu kemungkinan cepat para sahabat dan bukan hadis Nabi tapi prinsip nama sahabat Nabi keterangan tersebut bukan hadis Nabi tapi walau demikian intinya sama dengan anjuran Nabi olehkanya isinya dapat diamalkan keras anil mikda bin ma'di karibah yakulu samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu ma'amala'a adamiyut wi'a'an syadlon min baknin hasbal adabiji lukai ma'atun yakumna sulbahu Dari al-mikda bin ma'di karibah ia berkata aku mendengar rasulullah bersabda tidak ada seorang anak adab mengisi penuh suatu wadah yang lebih jelek berbahaya daripada mengisi penuh perutnya sendiri jadi di ayat wadah anu selawin goreng melapati penuh perutnya cukup bagi anak adab seberapa suap yang bisa menegakkan punggungnya jika anak adab tidak bisa menahan diri dari banyak makan maka hendaklah perut itu dibagi tiga tempat sepertiga untuk makan sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk nafas maka hendaklah maka hendaklah usahakanlah makan dengan berjamaah selamat menikmati 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 solat überhaupt selamat menikmati selamat menikmati pada makanan kalian maksudnya makanlah dengan berjama dan sebutlah nama Allah baca asmalah kalian tentu akan mendapatkan berkah pada makanan itu dikumpul dikumpul nyengar kodaki teakanlah sesulat raka-raka warki cangul warki 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 dikanti warki 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 teakanlah sesulat warki 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 semakin jantung ambillah jika ada makanan yang jantung anjabirin walak オラ rasulullah s.a.w alaihi wa sallam hidawakwa'at lukman tu'aharikum warki 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 Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah bersabda, Apabila suapan, makanan, salah seorang dari kalian jatuh, Nggak lah, ia mengambilnya, dan buanglah bagian yang berolah, Dan makanlah bagian yang bersih, dan janganlah, Dan janganlah makanan itu dibiarkan untuk serta, Dan janganlah, ia menutap tangannya dengan satu tangan, Sebelum ia menciwati jari-jarinya, Karena ia tidak tahu di bagian yang ada yang ada. Jika jatuh, makanan, salah seorang dari kamu, Panggiat, ambillah, Roti, dengan murah, Sok, cobot, Pijen, dengan kotor, Nah, tuang, Nihus, nah. Air, l scor, tan, blok, Man, muntun, L scor, tan, blok, Cokot, tan, Muntun, L scor, tan, Muntun, S, n, apa, Dan, belokan, S, n, Air, roti, S, n, Kembalan, kering, Nam, san, Terima kasih. Jangan lupa sekalian lahir Oke, sudah nonton Berusak putanan Tapi, juga ramah Pelabotan gila Ya, alam 2 hari ini Jauh berdekadah Pahit namulah yadi Wi'ay to'amil barokah Maka Anjir kenyahu Gimana? Nuh ayah Mereka Di urang Anud diajad merata Bapak Tuhan Sesuai dengan agama Nyesha Menjualnya pada kemana Nyesha kaya Kala setengah Sama rapa Kaya kaya Nyesha Kaya kaya Bersih Kaya kaya Silihat Pedih Buat Luarga Sebuah Bersih Kaya kaya Iya, saya, ya, 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 ya. Prasmen, bukaan lagi, berapa sih? Kadang-kadang, dikasih, jangan dikalah, tapi itu sekecil, jadi pembahan, dan ternyata, orang dajat, merata, ya, nampak. Dengari, pas santiaga, unuh, jadi, ini, a sevi cinc makanannya, menurut bersih, apa sih ya? Terlalu bersih, ya, saya cinc partner, abis cinc makanannya, bersih makanannya. Jadi, maksudnya, ini tersisa, memang, itu keadangan lalu ini, bagi ini ada masalah, Tak keren kerennya, ada masuk ke dalam kelinikannya, siapa tahu disitu yang terdapat bergagal. Teras alimni abbasin kuala kuala Rasulullah s.a.w. indakala ahadukum to'aman malayamsa yadahu hantayal akoha Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah bersaga apabila seseorang dari antara kamu makan janganlah ia mengusap tangannya sebelum ia menjilatinya atau dijilatinya di lamotulah s.a.w. masyarakat kita diantahui tata terentip makan ya kadang punggangan tata terentip dikuran ayah itu cocok ya ini cocok ya anak ini cobaan kita segera wapada kita parenitah dina agama tak ya 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 ya